Halo Francis, Pricebook Mania. Balik lagi sama gue Raka di channel Pricebook Automotive. Kemarin kan Hafiz udah cari tau tuh harga moge bekas di Jakarta. Dan sekarang gue kebahagiaan nih buat nyari tau harga moge baru di Jakarta. Bersama gue Raka, kita marzoom moge lagi. Nah, dealer pertama yang gue sambangi, gue bertolak langsung ke daerah Kemang, Jakarta Selatan. Tepatnya di daerah motor asal Inggris nih, yaitu Triumph. Kira-kira berapa ya harga motor Triumph? Yuk langsung kita masuk. Halo Pak. Halo Mas. Raka Pak dari Pricebook. Siap, saya Yosa. Pak, saya mau cari tau harga motor Triumph nih Pak. Oke, silahkan. Kira-kira yang paling murah tipe apa tuh Pak? Oke, kita mulai dari yang paling bawah, dari sebelah sana. Di sebelah sana ya? Iya, itu tipenya Street Twin. Jadi kalau ini dia masuknya di keluarganya Twin. Keluarga Twin ya? Ada Street Twin, ada Speed Twin. Nah, untuk Street Twin ini berapa cc Pak? Kalau ini dia 900 cc Mas. 900 cc ya? Berapa silindernya? Kalau silindernya 2. Silindernya 2 ya. Nah Pak, kenapa Street Twin ini bisa paling murah? Oke, satu karena dia cc-nya paling kecil Mas, 900. Lalu yang kedua, dia memang masuknya untuk kelas yang lebih modern. Jadi di bawah yang klasik. Jadi dia, aksesorisnya lebih murah di bawah yang klasik. Pak, untuk Street Twin ini harganya berapa Pak? Oke, untuk Street Twin kita startnya 345 juta Mas. 345 juta? Iya. Itu off the road, on the road? Itu masih off the road. Off the road ya? Iya. Penambahannya untuk jadi on the road 13%. 13%? Kira-kira berapa tuh Pak? Kurang lebihnya sih hampir 390 juta. 390 juta ya, dan pajaknya berapa nih Pak? Pajaknya kalau untuk cc-nya 900 ini kurang lebih 5-6 jutaan. 5-6 jutaan ya. Pak, tadi kan disinggung ada kakaknya nih Pak ya, si Speed Twin ya. Dimana tuh Pak? Solo tutup Speed Twin-nya di sebelah sana Mas. Di sana ya? Yuk langsung kita lihat Pak. Silahkan. Ini Pak ya, Speed Twin ya Pak. Ini berapa cc-nya nih Pak? Ini 1200 Mas. Oh gitu, cc-nya nama 300 ya Pak. Dan ini kayaknya motor baru launching juga ya Pak? Betul, jadi ini kita baru launching di awal tahun kemarin Mas. Oh gitu, terus berapa silinder sih Pak ini Pak? Dia tetap dua silinder. Tetap dua silinder ya, terus dibanding si Street Twin apa aja yang beda Pak? Lumayan Mas, kalau ini dia remnya sudah double disc. Yes. Ya, terus lampunya sudah LED. Tapi semuanya tetap masih traction control, ABS, Brembo, sudah. Berarti lebih canggihnya mungkin ya. Betul, Mas. Dan lebih bertenaganya nih. Ya asik nih, dan ini berapa harganya Pak? Oke, kalau yang untuk Speed Twin ini kita off-droad-nya 445 juta. 445 juta. Nah, dan kalau sama kayak tadi, 13% untuk on-road. Berarti berapa tuh Pak kalau on-road? On-road-nya kurang lebihnya sih sekitar 500 kecil lah. 500 juta ya, seharga Fortuner tuh guys. Terus untuk pajaknya berapa nih Pak? Pajaknya sih kalau ini sudah hampir sekitar 6-7 an. 6-7 juta ya? Oh beda sama Street Twin tadi ya, lebih mahal ini. Oke, terus di sebelah tuh lihat kayak Harley tuh Pak, bober ya Pak? Betul. Nah, itu bober ini apa nih Pak? Kalau ini Speedmaster, Mas. Speedmaster ya? Iya, jadi speknya sama, CC-nya sama, 1200, 2 silinder, cuma ini bisa buat 2 orang. Bisa 2 orang ya? Terus walaupun desainnya jadul, tapi teknologinya tetap terkini ya Pak? Tetap Mas, tetap ada radiator, threshold control, ABS, sudah ada Brimbo juga. Oh gitu, dan motor terayam tuh ada mode berkendara nggak sih Pak? Ada. Ada juga ya? Ada, kita ada riding mode-nya ada untuk hujan, sama untuk jalan normal. Lalu ada beberapa, ada penambahan untuk sport, dan lain-lain. Wow, jadi berpun jadulnya jadul, tetap canggih ya Pak? Betul Mas. Oke deh, dan untuk harganya nih Pak, si bober dulu berapa nih Pak? Oke, kalau untuk bober, 525, kalau untuk Speedmaster, 535, selisihnya 10 juta aja. 10 juta aja ya, dan itu of the root, harga on the root-nya? Betul, sama, nambahnya 13%-an Mas. Berapa tuh Pak? Kurang lebihnya sih kalau untuk yang ini, dia sekitar hampir 600-an, ini juga paling beda selisih 10 jutaan sih. Oh, berarti 610 jutaan mungkin ya? Dan semuanya ready stock dong Pak? Ready stock Mas. Dari mulai tadi, street twin, speed twin, ready stock ya? Kita masih ada stock. Oke, untuk pajaknya berapa nih Pak? Pajaknya kurang lebih hampir sama, kayak si speed twin, jadi kurang lebih sih sekitar 6-7 jutaan. 6-7 jutaan ya? Oke, terakhir nih Pak, saya penasaran banget sama motor adventure-nya Triumph. Oke. Scrambler ya Pak ya? Betul Mas. Banyaknya di mana tuh Pak? Ada di dalam, kita ke dalam ya? Oke, langsung yuk. Dan ini Pak ya, Scrambler ya Pak ya? Ini tipe apa Pak? Ini Scrambler XE Mas. Scrambler XE ya? Iya, 1200 cc, 2 silinder. 1200 cc, 2 silinder. Dan ini motor adventure-nya dari Triumph ya Pak? Betul, jadi dia masuknya adventure klasik. Adventure klasik ya? Kalau adventure banget ada Tiger ya Pak ya? Betul. Lalu dia sudah lengkap dengan 6 riding mode Mas. 6 riding mode ya? Tadi kan cuma ada untuk hujan, jalan normal, ada sportnya. Kalau ini ada untuk off-roadnya, ada off-road pro, sama ada kombinasi untuk bisa diatur sendiri. Wow, ternyata canggih banget ya di motor Pak? Ini paling canggih. Dan berapa nih harganya Pak? Oke, kalau untuk yang Scrambler XE ini, off-roadnya 545 mas. 545 juta ya? Berarti paling mahal nih Pak ya? Paling mahal ya, antara yang lain. Terus kalau on-roadnya berapa tuh? Sama Mas, 13% dari harga off-road kurang lebih hampir 600-an juta. 600 juta ya? Dan harga pajaknya berapa tuh Pak? Pajaknya kalau ini masih sekitar hampir mirip-mirip 6-7 juta. 6-7 juta ya? Dan ini ready stock apa nggak? Masih, kita masih ada ready stock. Ada dua warna, ini yang biru, sama ada putih. Oh gitu, ada perbedaan harga nggak sih Pak? Sama Mas, harganya tidak ada beda. Oke, terus Pak di terakhir melihat ada jual kemeja, jual aparel juga ternyata Pak ya? Betul, kita ada aparel, ada boot, ada aksesoris untuk motornya juga. Jadi, motornya ganteng, ridingnya harus ganteng juga ya Pak untuk orangnya? Betul sekali. Oke, terus Pak after sales-nya gimana ini Pak terayam? Oke, kalau untuk after sales-nya kita sudah ada untuk warranty, dua tahun untuk motornya Mas. Lalu untuk servisnya kita juga ada di arah mau ke jalan benda. Jadi kalau di sini kita adanya showroom aja. Oh showroom aja ya? Terus Pak terakhir nih, payment-nya bisa apa aja nih Pak? Oke Mas, jadi kalau untuk pembayarannya kita biasanya untuk awalnya kita booking fee dulu. Booking fee ya? 20 juta. 20 juta ya. Setelah itu lalu kita proses untuk pelunasan, kita ada cash atau kita ada kredit. Kredit ya, finance-nya apa tuh Pak? Kita kerjasamanya dengan Mandiri Tunas Finance. Mandiri Tunas Finance aja ya? Iya. Oke deh kalau gitu terima kasih banyak Pak. Siap. Oh iya Pak lupa alamatnya di mana Pak di sini Pak? Oke, jadi kalau untuk alamat langsung datang aja ke Kemang. Kemang Raya tepatnya nomor 19 Jakarta Selatan. Oke deh, terima kasih Pak. Salamat lagi. Saya langsung lanjut ke dealer selanjutnya ya. Lanjut Mas. Siap. Abis berit Rayem, gue langsung bertolak ke TBC Matupang. Tepatnya di dealer BMW Motorrad. Kira-kira berapa sih harga motor BMW? Yuk langsung kita masuk ke dalam buat tanya harganya. Halo Mas. Halo. Raka Mas dari Pricebook. Iqbal. Mas Iqbal, pengen tau dong harga motor BMW ini Mas. Dimulai dari yang termurah dulu. Boleh. Yang paling murah itu ada di tipe G310. G310 ya? Kebutuhan unitnya ada di depan. Di depan ya? Iya. Yuk langsung gede usah. Boleh. Oke Mas, untuk G310 ini spesifikasinya gimana sih Mas? Iya, untuk CC-nya dia di 313. 313 ya? Satu silinder. Satu silinder ya? Oke deh. Dan bedanya dari GS dan yang R tuh ada bedanya nggak mesinnya? Kalau mesin nggak ada beda. Nggak ada beda ya? Hanya fungsi dan bentuk aja sih. Oh gitu. Sebenernya untuk paling murah itu ada di G310R. G310R ya? G310R. Kebetulan unitnya sudah habis kebetulan untuk saat ini. Oh gitu. Sudah habis. Tapi masih ready dong pasti? Masih. Masih. Masih ready ya. Dan harganya berapa nih Mas? Yang ini di 133 off the road. 133 ya? Untuk on the roadnya berarti? On the road Jakarta kurang lebih di 153. 153 ya? Wah itu yang paling terjangkau tuh ya BMW ya? Nah untuk pajaknya berapa nih Mas? Pajak tahunannya dia di 2,3 juta per tahun. 2,3 juta ya? Masih terjangkau tuh ya? Masih terjangkau. Oke di dalam gue lihat ada skutik tuh Mas. C400 ya? Boleh kesana yuk? Boleh yuk. Oke Mas ini BMW C400X ya? Yang baru launching juga tuh tahun lalu ya? Oke ini untuk spesifikasinya gimana nih Mas? Ini dia 400cc. Dia di satu silinder. Dan ini ada berapa tipe sih Mas? Dia ada dua tipe. Ada C400X, ada C400GT. C400X dan GT ya? Keduanya bedanya apa tuh? Hanya beda di modelnya aja sih. Tampilannya aja. Kalau mesin, fitur, semua sama. Nah untuk harganya berapa nih Mas C400? Yang ini di 259 off the roadnya. Off the road. On roadnya sekitar 293. 293 ya? Iya, 293. Terus untuk GT-nya Mas? GT-nya di 279. On roadnya di 315. 315 juta ya? 315 juta. Beda-beda tipis lah ya sama ini. Beda dikit. Oke deh, untuk pajaknya berapa nih Mas? Kutik ini. Pajaknya ini sekitar 3,9 jutaan. Oke, kira-kira kalau mau naik kelas lagi nih Mas? Mau naik kelas lagi? Dari C400. Kita ada di F850GS. F850GS ya? F850GS. Di belakang sana ya? Betul. Oke, ya Mas? Ini F850 ya? Berarti ini serinya, motornya Adventure BMW ya? Adventure betul. Yang paling bawahnya nih ya? Betul. Oke, spesifikasinya gimana sih Mas? Yang ini dia di 850cc, dua silinder. Harganya berapa nih Mas? Yang ini di 670. 670 ya? Itu yang seri biasa atau yang polis? Yang polis. Oh, yang polis. Kalau yang biasanya di 495. 495 ya? Tadi kapasitas silindernya 800cc ya? 850cc, dua silinder. Dua silinder ya? Iya. Dan boxer gak sih Mas ini? Enggak, ini dua silinder inline. Dua silinder inline ya? Nah Mas, untuk pajaknya berapa nih? Pajaknya sekitar 8 jutaan per tahun. 8 juta ya? Oke deh. Nah Mas, banyak banget yang nanya harga R90 itu Mas. Boleh. Boleh ya? Mau kita lihat unitnya langsung? Oke, yuk. R90 ada berapa tipe Mas sebenarnya? R90 dia ada R90 Roadster, ada R90 Scrambler, ada ini Urban GS, sama lagi ada R90 Racer. R90 Racer ya? Berarti ada 4 tipe tuh ya? Dan yang ini sendiri apa? Ini Urban GS. Urban GS ya? Urban GS. Oke deh, dan spesifikasinya gimana nih Mas? Ini mesinnya 1200. 1200? Dia dua silinder boxer. Oh, mesinnya sama kayak 1250GS ya Mas? Betul, 1250GS mesinnya boxer. Dan ini pastinya kenceng banget nih? Yes. Kenceng ya? Dan ini bedanya sama yang biasa apa nih Mas? Hanya beda di model aja. Kalau yang Urban GS ini dia sudah pakai bun off-road, sama dia posisi duduknya lebih tinggi. Posisi duduknya lebih tinggi ya? Terus untuk harganya nih Mas, yang paling murah itu dari mana R90 apa? Ini, dia di R630 off-the-road. Oh, ini yang paling murah malah ya? Betul, paling murah. R630 off-the-road. Betul. On-the-roadnya berapa Mas? Sekitar 716. 716 juta? 716 juta. Nah, pajaknya berapa nih Mas? Pajaknya 10 jutaan. 10 jutaan ya? Iya. Oh, oke deh. Dan ini unitnya ready dong? Ready. Ready ya? Oke Mas, terakhir nih mau nanya motor paling mahal di BMW apa sih? Ada, seri touring kita paling mahal. Apa tuh? Ada K-1200 Grand America. Grand America ya? Iya. Di sana tuh unitnya? Iya, itu sana. Oke, ke sana nih Mas. Harganya berapa nih Mas? Langsung aja nanya nih. Ini harganya di Rp1.252 jutaan. Wow, Rp1.200.000.000 ya? Iya, Rp1.200.000.000. Itu off-the-road? Off-the-road. On-the-roadnya? On-the-roadnya sekitar Rp1.400.000.000. Rp1.400.000.000. Dan kenapa bisa semahal itu Mas, motor ini? CC-nya, karena memang besar nih Rp1.600.000.000. 6 silinder. 6 silinder ya? Iya. Dan pajaknya berapa nih Mas? Harganya? Pajak tahunannya di Rp20.000.000.000. Rp20.000.000.000 ya? Dan ini seri Grand America ya Mas? Grand America, betul. Oke, yang biasanya berarti ada Rp1.600.000.000 biasa ya? Ada Rp1.600.000.000 bagger dia. Bagger ya? Iya, bedanya di top box-nya aja. Dan yang biasa berapa tuh harganya Mas? Yang biasa di Rp1.152.000.000. Rp1.100.000.000 ya? Berarti Rp1.100.000.000 berarti ya? Betul, Rp1.100.000.000. Itu udah off-the-road? Eh, on-the-road. Off-the-road. Off-the-road. Ini ada untuk jual motornya ada, untuk servicenya ada, untuk yang lifestyle, aparelnya pun ada. Ada ya? Ada. Dan untuk pembayaran tuh Mas, di sini bisa cash dan kredit nggak sih? Bisa, cash bisa, pake leasing bisa. Leasingnya apa tuh Mas? Leasing kita banyak sih. Ada dari bank, ada dari pembiayaan leasing pun ada. Terus bisa tuker tambah nggak sih Mas di sini? Tuker tambah bisa. Bisa ya? Dari motor Moge apapun? Bisa. Oh gitu. Wah, asik banget tuh. Jadi kalau lu punya Moge, mau tuker BMW bisa nih ke sini. Terakhir nih Mas, kalau penonton price book, mau beli motor BMW, alamatnya dimana? Bisa ke jalan TBS Matupang, nomor 100, atau paling gampangnya di Seberang Citos. Oh gitu. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak, Makasih Cibal. Atas informasinya, waktunya saya nggak jadi beli ya Mas. Nabung dulu. Siap. Thank you Mas. Abis dari Triumph dan BMW, sekarang gue ke Royal Enfield nih. Katanya sih, motor asal Inggris ini harganya oke-oke. Yuk, langsung kita masuk ke dalam, gue tahu harganya. Halo Mas. Halo. Raka Mas dari price book. Yes, saya Alif dari Royal Enfield. Oke Mas Alif, saya pengen tahu nih, motor Royal Enfield ada apa aja sih di sini? Dimulai dari yang termurah dulu deh Mas. Yang termurah kita ada Royal Enfield klasik 350 cc. 350 ya? Yes. Jadi gitu ya mas ya? Ini 350 cc yang harga paling murahnya ya? Ini adiknya yang 500 ya? Betul. Hal yang perbedaan itu di isi silinder pastinya, sama di karburator. Jadi kalau yang 500 itu injection, 350-nya itu karburator. Oh masih karburator mesin ya? Masih karburatornya tuh. Oke, untuk klasik 350 ada berapa tipe sih Mas? 350 cc klasik itu sebenarnya ada dua spesifikasi yang berbeda ya. Pertama, yang untuk warna basic, itu dia yang depannya cakram, belakangnya tromol. Tapi ada lagi yang klasik 350 cc itu, yang depan belakangnya itu sudah cakram. Oh gitu. Double display gitu. Tapi memang belum ABS ya. Itu warnanya, dia pun berbeda. Dia warnanya lebih ke doff ya, lebih ke matte gitu. Itu namanya klasik 350 gunmetal gray. Gunmetal gray ya? Dari segi harga, lebih naik sedikit lah dibanding yang ini. Oke, ngomongin harga berapaan yang termurah ini Mas? Itu di harga 81,500. 81 ya? 81,500. Wow, terus? Itu sudah on the road Jakarta. Kalau yang si double disc brake depan belakangnya itu, dia di harga 90,300.000 untuk yang klasik 350 cc. 90 juta ya? 90 juta. Berarti beda... On the road Jakarta. 9 jutaan ya Pak? Sekitar-sekitar. Oke deh. Nah, untuk yang klasik 500 yang kemarin habis review, berapa harganya Mas? Klasik 500 itu harga yang paling termurah itu 98,400.000. 98,400.000. On the road Jakarta. On the road Jakarta. Itu untuk warna yang glossy juga. Dan untuk yang krum berapa tuh Mas? Yang krum itu paling tinggi di harga 107 juta. 107 juta ya. Untuk 2019, harga 2019, on the road Jakarta. Oke deh. Mas ngomongin pajak nih ya. Boleh. Dari mulai ke klasik 3,500.000 ya. Berapa sih pajaknya Mas? Pajak klasik 350 cc itu yang non-progressif ya, kita ngomongin ya. Betul. Sekitar estimasi 900 ribu sampai 1 juta. Untuk yang 500 cc? Untuk yang 500 cc itu 1,1 sampai 1,3 juta. Oh gitu. Non-progressifnya. Lebih 5,200 ribuan ya. Betul. Kita ada pendatang baru Interceptor namanya. Dan Continental GT. Jadi dia dipanggil Twins berdua. Twins ya? Oke, boleh lihat Interceptor-nya Mas? Boleh, silahkan. Oke Mas. Ini Royal Enfield Interceptor 650 mas ya? Yang terbaru. Ini spesifikasi gimana nih Mas? Spesifikasi pertama, ini adalah varian yang spesial menurut kami ya. Kenapa? Ini yang spesial karena kita mengeluarkan 2 silinder. Akhirnya ya, setelah sekian lama ya? Akhirnya, setelah sekian lama kita mengeluarkan yang 2 silinder. Ini namanya Interceptor 650 cc 2 silinder. Katanya lebih halus nih ya? Untuk memang getarannya, dia sudah nggak getar sih. Udah nggak segetar klasik 500 itu ya? Betul, betul, betul. Ini sudah halus lah. Oke, dan ini saudarnya tadi apa Mas? Ada Continental GT. Continental GT ya? 650 cc. Itu bedanya apa tuh keduanya tuh Mas? Yang perbedaan itu adalah di Stang pertama. Stang kalau yang si Continental GT itu lebih agak nunduk ya. Bergayang apa racer ya? Karena kan dia kafe racer, betul. Terus dari segi full step, dia full stepnya si Continental GT tuh lebih ke belakang, mundur ke belakang. Oh, biar resi banget ya? Betul, dari segi tanky-nya pun juga berbeda gitu. Tapi secara... Secara mesin sama. Oke, untuk harga nih Mas, berapa nih untuk Interceptor dan Continental GT? Interceptor untuk yang basic itu di 184800, on the route Jakarta juga. On the route ya? Yes. Untuk yang paling basic ya, untuk yang si Continental GT itu di 194300. Oke, dan unitnya ready gak sih Mas? Untuk unit, kita jujur gak ready. Gak ready ya? Jadi mungkin di booking fee dulu untuk pesan ya? Mungkin kita akan buka Indian di tahun depan ya, di awal tahun. Karena kemarin kita sudah buka slot Indian 60 unit itu, sebelum datang pun sudah habis. Sudah habis ya? Jadi yang berminat itu buru-buru nih ya? Boleh. Indian ke sini ya? Betul. Oke, dan untuk klasiknya? Ready Mas? Klasik, kita ada yang ready. Untuk warna style black dan chrome itu ready. Oh gitu. Lainnya berarti harus booking ke sini juga? Lainnya harus Indian, betul. Harus Indian ya? Nah Mas, kelebihan lain beli motor di Royal Enfield ini apa sih? Kelebihannya pertama, kalau orang beli itu pasti dia pertanyakan masalah spare part. Ada atau enggak, tersedia atau enggak, dan mahal atau enggaknya. Yes. Di sini untuk yang fast moving kita ada. Enggak lengkap. Tapi memang untuk yang seperti tanky gitu, itu harus Indian sih. Walaupun memang enggak lama. Oke deh, terakhir nih Mas. Kalau penonton Facebook, mobil Royal Enfield, alamatnya di mana? Kita di, alamatnya di Jalan Pejahatan Barat Raya nomor 5, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Oke. Dan pembayarannya Mas, bisa cash dan kredit dong? Pembayarannya itu kita ada tiga, ada cash, ada kredit via leasing, sama kita ada 0% menggunakan kartu kredit. Oke deh, kalau gitu. Terima kasih Mas Alip. Siap, thank you. Terima kasih informasinya, gue langsung pulang nih ya. Thank you, Mas. Jadi gimana? Tertarik nggak nih kalian buat beli bokeh baru? Kira-kira brand mana nih yang menjadi impian kalian? Sampaikan di kolom komentar di bawah. Dan terima kasih juga buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa klik like, komen, share, dan subscribe channel Pressbook Otomotif. Gue Raka pamit, lanjut Marzum lagi.